Intro Hai Sobat Polibes, kali ini kita sedang berada di SMK Negeri 2 Salatiga. Kali ini program studi rekayasa keamanan cyber sedang mengadakan kegiatan bersama dengan jurusan TKJ SMK Negeri 2 Salatiga. Mau tahu seperti apa serunya? Yuk ikuti kami! Intro Hai Sobat Polibes, saya kali ini berada di SMK Negeri 2 Salatiga. Kali ini saya bersama Bapak Sri Wahyudi dan juga Mbak Puspa dari Politeknik Bakti Semesta Program Studi Cyber Security. Kita tanya-tanya sebentar ya soal kegiatan Cyber Security Awareness di SMK Negeri 2 Salatiga. Sekarang ke Mbak Puspa dulu. Mbak Puspa, ini kan kegiatan kerjasama Politeknik Bakti Semesta dengan SMK Negeri 2 Salatiga. Nah ini kegiatan seperti apa dan tujuannya apa untuk siswa-siswa di SMK Negeri 2 ini? Oke, ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan rekayasa keamanan cyber di SMK 2. Yang fungsinya kami ini ingin memberitahu ke anak-anak SMK terutama, anak-anak TKJ itu sebenarnya cyber security itu apa, belajar apa, kemudian apa dunia digital itu sekarang seperti apa, aman, enggak, kayak gitu. Kita buka kulitnya aja sih Mbak, jadi kita mau share informasi ke mereka tentang cyber security. Terima kasih, nah ini tadi kan ada sudah kita melakukan training ya, semacam training juga ya, atau cuma memberikan teori aja? Ini tadi pemaparan, pemaparan dasar, iya nanti setelah jam 12 baru ada prakteknya. Nanti beberapa session ya, oke. Terus untuk Pak Sri Wahyudi sendiri nih, sebagai ketua TKJ ya Pak ya? Ya, saya mau tanya sedikit nih Pak, siswa-siswa yang ada di sini ini kira-kira banyak enggak sih yang mengambil TKJ ini? Ya, kalau untuk yang siswa kami, TKJ ini ada 72 siswa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi, dari dua kelas itu semuanya ikut, karena kelas tiga kan nanti jenjangnya ngikut ke apa namanya, melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bekerja, bisa berwirausaha. Sehingga materi-materi seperti ini, ini kan untuk kelanjutan di tingkat SMK begitu, itu sangat penting sekali bagi anak-anak kami, terutama di kelas 12. Jadi, kelas 12 ini menantinya selain mereka melanjutkan wira usaha ini ya, kerja atau membuka usaha sendiri, juga akan beberapa mungkin akan melanjutkan studinya juga ya Pak ya, untuk memperdalam ilmunya, kemudian dia juga akan mengaplikasikannya ke dunia kerja. Nah, ini menurut Bapak ini sangat bermanfaat nggak kegiatan yang kita lakukan kerjasama dengan Politeknik Perti Semesta ini? Oke, ini sangat bermanfaat sekali Mbak, karena apa? Karena untuk materi-materi seperti ini, terutama untuk mendukung kurikulum baru, kurikulum yang ada di SMK 2 Salatiga tentang Cyber Security, itu kan memang minim sekali. Dengan adanya materi-materi dari guru tamu, seperti di Polibes, seperti industri-industri yang lain, itu akan memperkaya, memperkaya info, memperkaya materi, memperkaya pengetahuan dari siswa kami. Jadi sangat-sangat, ya sangat positif sekali Mbak. Kalau ada lagi kami siap lagi. Hai Sobat Polibes, kali ini saya sedang bersama Bapak Danis, sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Rekayasa Keamanan Cyber. Selamat siang Bapak Danis. Selamat siang. Kali ini ada kegiatan bersama dengan jurusan TKJ, apakah betul? Ya, betul sekali. Jadi kita hari ini ada kegiatan untuk salah satu kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Dan kita adakan di SMK Negeri 2 Salatiga, khususnya untuk jurusan TKJ. Oh, jadi ini kegiatan ini dalam rangka pengabdian masyarakat begitu ya, bekerja sama dengan SMK di Salatiga. Ya, betul sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa sih kegiatan bersama kelas TKJ ini? Ya, jadi hari ini kita melaksanakan yang namanya PKM atau pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 2, khususnya untuk TKJ ya, dari Rekayasa Keamanan Cyber. Jadi hari ini kita mengadakan workshop, pengenalan tentang program studi, pengenalan tentang Polipes. Jadi diharapkan dari kerjasama ini, selain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita juga memperkenalkan tentang apa itu Rekayasa Keamanan Cyber, dan apa saja yang akan dipelajari di program studi Rekayasa Keamanan Cyber di Politeknik Bakti Semesta. Jadi diharapkan untuk anak-anak dari SMK 2 ini yang berminat untuk melanjutkan jenjang studinya, khususnya di teknologi komputer, bisa bergabung bersama kita. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama di sini. Diharapkan untuk kedepannya, kerjasama ini tetap berlanjut bersama dari Polipes, khususnya untuk Rekayasa Keamanan Cyber, dan untuk program studi lainnya juga. Ini sebagai untuk membuka pintu untuk Polipes bisa bekerjasama dengan SMK Negeri 2 untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya Bapak Danis. Nah, mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan Politeknik Bakti Semesta, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Atau untuk semuanya yang ingin bekerjasama dengan kami dalam rangka pengabdian masyarakat, juga dapat menghubungi kami di nomor yang tersedia. Saat ini saya bersama salah satu siswa SMK Negeri 2 Salatiga yang mengikuti acara Cyber Security Awareness bersama Politeknik Bakti Semesta, program studi Cyber Security. Nah, kita sudah bersama Mas Hakim. Saya panggil Hakim atau Mas Hakim nih? Hakim aja. Oh, Hakim aja. Namanya Zul Hakim ya sebenarnya ya. Nah, ini kan kelas 12 ya. Gimana perasaannya habis mengikuti acara workshop ini? Tentunya dengan adanya seminar ini makin menambah wawasan, Kak. Wawasan, terus seru juga. Walaupun tadi di awal-awal rada bosen, tapi di akhir-akhir sangat seru. Oh gitu ya. Berarti sesi terakhir ini yang bikin nggak jadi ngantuk ya. Terus sesi apa yang paling menyenangkan buat Hakim? Menurut saya sesi tanya-jawab, eh tanya-tanya itu, cepat-cepatan dalam menjawab soal. Iya, quiz di podium. Itu sangat menarik buat Hakim. Iya, baru kali ini. Baru kali ini dan ternyata serasik. Apalagi ada door press dari yang menjuara. Tapi sayangnya Kak Hakim nggak dapet door press-nya ya. Mungkin lain kali aja ya. Nah, terus apalagi nih perasaan mengikuti ini tadi, ada ilmu yang paling menyenangkan, yang paling membuat Hakim ini menjadi bertambah ilmunya? Ada, Kak. Tadi di bagian Wifi yang saya baru tahu kalau ada teknik yang namanya make light dress change. Sebelumnya saya belum tahu. Dan tadi ternyata lebih simple daripada yang lain. Ini menurut Hakim ini ya. Hakim ini kira-kira mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah dari SMK Negeri 2 ini atau mau kuliah di mana atau punya gambaran nggak setelah ini? Ada, Kak. Sebenarnya ada. Kadang pengen lanjut, kadang nggak. Masih ragu-ragu ya? Iya, masih ragu. Tapi pengennya di SMK Negeri 2. Nah, kita punya solusi kalau misalnya nggak bisa ke sana, Hakim bisa daftar di Polibes. Kan deket aja nih di salah tiga aja. Gitu aja. Terima kasih, Hakim. Terima kasih untuk wawancaranya. Bisa kita salam Polibes bersama ya? Bisa. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga. Salam Polibes. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax